Pemirsa, tokoh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta perbaikan jalan nasional secara menyeluruh menuju kota Kuala Tongkal. Selain itu, perusahaan Migas PT.J.D. Stone juga dibinta segera memperbaiki seluruh kerusakan jalan akibat aktivitas penggalian dan penanaman pipa dengan memakai fasilitas jalan negara. Terjadinya kerusakan di beberapa titik ruas jalan nasional menuju kota Kuala Tongkal disorot tokoh masyarakat bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Pasalnya, perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh. Ironisnya, kerusakan berada di wilayah permukiman padat seperti di daerah Sungai Saren, Kelurahan Bram Itam titik jalan rusak dengan diameter hingga 4 meter dengan kedalaman lubang 30 hingga 50 cm hanya dilakukan penimbunan material batu split. Salah seorang tokoh masyarakat, Jamal Darmawan Si, mengatakan Pemerintah dapat memperhatikan jalan polis nasional yang mengalami kerusakan. Ada beberapa kerusakan yang membutuhkan penanganan cepat sehingga mobilisasi masyarakat berjalan aman dan lancar untuk menuju ke kota Kuala Tongkal, menuju kota Jambi, begitu juga sebaliknya. Kita berharap bahwa jalan nasional ini kan adalah akses bagi masyarakat agar segera dapat diperbaiki lah sehingga dipermudah akses bagi masyarakat kita untuk menuju ke Kuala Tongkal. Ya kalau kita lihat banyak terjadi penurunan sehingga pada saat hujan itu akan terjadi banjir. Kita minta kepada pihak perusahaan ketika hari hujan jangan melakukan kegiatan penggalian tersebut karena tanah yang diangkat ini kan menyebabkan jalan-jalan licin. Banyak juga masyarakat yang masih menggunakan kendaraan roda dua dan sangat berbahaya. Jamal juga menegaskan perusahaan PT.JD Stone yang saat ini beraktivitas dalam penggalian dan penanaman pipa migas di sepanjang ruas jalan nasional mulai dari Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Betara dan melintasi beberapa wilayah kecamatan lainnya untuk segera memperbaiki seluruh kerusakan infrastruktur.